hai oke kita unboxing lagi di kesempatan kali ini semoga kelihatan atau aku majukan kali mejanya ini cocok nggak ini tapi goyang-goyangin kayak mejanya ini ya agar tunggu sebentar kenapa goyang-goyang ini oke cocoklah itu ya oke kita ada unboxing lagi di kesempatan hari ini ini adalah sebuah laptop yang kemarin saya beli ini laptopnya memang bekas tidak baru tapi speknya ya lumayanlah untuk untuk kelas-kelas pemula melakukan hal-hal seperti ke sebentar seperti misalnya untuk ngedit video ngedit foto ngedit video ngedit foto tadi dulu bilang untuk 3d juga ya jadi multitasking yang lain juga jadi ini laptopnya saya beli dengan merek Lenovo X270 kalau tidak salah itu Core i5 yang Core i5 ini dengan versi yang Hai generasi ke-7 dengan 4 GB RAM SSD 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 nya ini yang 256 lumayan lah jadi saya belinya di Tokopedia dengan harga sekitar Rp2.600.000 jadi lumayan murah lah ya jadi kita unboxing dulu oke karena untuk mengunboxing ini untuk menerima paketnya kita harus unboxing peraturannya sekarang ya oke jadi tanpa unboxing ketika misalnya ada komplainan atau masalah saat penyeriban ataupun penerimaan barang itu akan diragukan eh buktinya kalau tidak ada disertai video ataupun foto oke ini kebetulan ongkos kirimnya itu murah ya terlalu mahal ini berat ini di estimasi estimasi sekitar hmm 3 kg paketnya mantep dulu dikasih tasnya kayak gini pegangannya kul kul keren lah ini boxnya aman ini kalau di pengiriman lumayan lah besar ya ini saya akan kasih sama JGZ laptopnya karena dia sebentar lagi dia akan meranjak ke bantu sekolah SMA itu perlu yang namanya ke laptopan saya punya laptop juga cuman saya tidak izinkan memberikan karena sudah ada spek yang lama terus tidak mumpuni lagi untuk dipakai enak jaman now JGZ di belakang saya ini lagi mepas di air oke ada apa aja colokannya eh colokannya sebentar saya sinkrikan dulu ini dia ini power supplynya yang seperti ini agak besar cuman kabelnya ini kayaknya agak-agak lentur ya kabel powernya cuman semoga ini juga yang original kita coba bikin di depan sini lalu kita dapat apa ini oh dikasih mouse gratis lumayan masih berkabel baiklah saya akan terima oke ini saya coba turunkan dan selanjutnya ini paketnya ini laptopnya oh ternyata dikasih tas my friend ini dia kasih tas ada tas gratis ya lumayan lah kosong ya oke ini tasnya juga kita kita buka kali ya ya asalnya ini tas tidak terlalu diperlukan sekali sebenarnya cuman untuk tas ya lumayan lah agak-agak bagus juga kualitasnya dan ya dikasih gratis ada bonusnya ya gapapalah terima kasih sudah menyertakan tasnya lalu kita lanjut saya pin pinjem ini lagi apa namanya pisau laptop jadi selain di wrapping lagi laptopnya unitnya sendiri itu di wrapping lagi ya ini sangat tebal ya jadi aman saya yakin tidak ada benturan-benturan yang berarti lah ya kalau di pengiriman oke unitnya saya pilih yang kalau gak salah itu yang hitam ya unitnya jadi nanti jeges itu semoga dia bisa menaklukkan komputer ini laptop ini kita ajari juga nanti bikin website bikin apalagi ya macam-macam lah ngedit video ngedit ngebuat artikel juga alright lumayan tebal ya my friend aku pakai baju art pula ini nanti nonton pula orang art oke ini dia laptopnya langsung banyak kali putarannya nih oke memang laptop ini tidak terlalu tipis ya tidak terlalu tipis seperti yang kekini oh dikasih ini lagi di wrapping lagi my friend uh alright ini dia bentuk fisiknya jadi Lenovo ThinkPad ini lumayan lah ini saya buka kayaknya oh dikasih dikasih pelindung lagi wrappingnya wrapping untuk monitornya baiklah oke tampilannya seperti ini memang kalau ininya ininya sih banyak goresan-goresan namanya juga yang bekas ya bekas tidak berarti lah ini ada lecet sedikit mungkin di lampunya katanya sih baterainya ini tahan sekitar 2 jam pemakaian non-stop hmm agak ringan juga lah agak ringan terus baterainya nonjol jadi enak jadi dia tidak flat langsung ke meja karena memang sebentar saya butuh sirkulasi ya sirkulasi udara nah di bagian ininya itu ada kipas pendingin juga jadi saya suka yang ini jadi masih masih keren lah ya untuk tampilannya masih keren oke saat ini kita coba tes nyala apakah berfungsi ini tombol powernya semoga menyala yes menyala ya cool alright sudah diisi windowsnya oke jadi bootingnya tidak terlalu lama ya lumayan cepat lah kalau di kita perlihatkan disini jadi sekarang sudah masuk windows oke kita coba cek apakah dia oh ya ini core 5 core i5 dengan generasi yang ke 7 tapi kita cek juga dalam dalamannya ya siapa tahu juga apa namanya eh hanya stiker doang kan yang ini kita nggak tahu juga oke kita cek hmm properties oke mousepadnya oke ya disini saya bisa bacakan dia di core i5 dia di 7300 00 U CPU nya di 2,60 gigahertz sampai di 2,71 gigahertz RAM nya itu 4 giga lalu operational system nya 64 bit windows nya ya desktop nya sementara kalau harddisk nya itu sebentar oke sudah di split ternyata dia pakai 2 harddisk sudah di split nya kemarin saya pesannya di 256 kayaknya ada nggak 256 ada lah 256 SSD oke nanti saya coba eh enaknya memang laptop ini kita bisa upgrade sendiri dengan eh dengan RAM dengan SSD yang lumayan bagus nanti yang kita inginkan ini masih bisa dioprak lah jadi ini kita bisa pakai lumayan cepat juga saya sudah coba lihat berfungsi kalau di keyboard nya keyboard belum saya tes tes dulu ya notepad oke oke saya coba cek selamat datang oke keyboard nya lumayan lumayan lembut juga di pegadaian hahaha paca siantar cocok lah masih enak oke audionya juga sudah nyala juga lumayan oke sekarang saya coba charge dia apakah berfungsi ini tombol eh tombol power charge nya ini dia sebelah kiri sebelah kanan sebelah kanan ya sebelah sini juga kayaknya nih tombolnya eh tombol jadi enak juga dia disini saya coba cek dulu langsung apakah dia nge charge ini charger nya kayaknya apakah dia ngisi oh iya nyala dia jadi chargernya berfungsi kemudian kalau di saya coba tutup ya kalau di sisi seperti ini ya di sisi sebelah sini ada port untuk lang lalu ini untuk apa ini ya oh ini kemungkinan untuk eh kemungkinan kayaknya ada dua pertinan di saya port juga belum pasti ini kemungkinan ini adalah untuk SD card lalu ada USB yang mungkin versi 2 kemudian ada jack audio di sebelah sini lalu di sebelah sininya itu ada USB juga mungkin yang versi 2 juga kemudian ada HDMI port ada juga yang eh type C USB type C port satu lubang ya oke sejauh ini mantap dan berfungsi lumayanlah semoga awet laptopnya ini laptop bekas cuman eh kalau jerawannya kita lihat disini sangat enak lah untuk dipergunakan di multimedia kalau game sih saya nggak sarankan ya alright jadi gitu aja terima kasih sudah menonton video unboxing laptop eh si 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 berapa ini tadi ya aku lupa-lupa terus Lenovo X 270 Core i5 di RAM nya 4GB kemudian dan eh harddisk nya itu pakai SSD di 256GB alright sampai jumpa di unboxing berikutnya saya akan coba review di minggu depan ya loh mate oh thank you sebah mantap keren keren berikutnya 0 0 0 0 0